halo assalamualaikum terima kasih sudah klik video ini untuk tutorial hari ini kita akan membuat tas rajut selempang motif prada seperti ini disini aku udah bikin alasnya untuk motif prada itu kelipatan 4 disini aku bikin awalnya itu 40 rantai plus 1 totalnya ada 40 sc bikin 8 kali putaran sc dan dikasih pinggiran total keseluruhannya ada 96 sc buat crafter di rumah yang mau bikin ukuran lebih besar bisa ditambahin kelipatan 4 ya oke langsung aja kita mulai pertama-tama kita bikin 3 rantai selanjutnya bikin DC di lubang yang sama dengan lubang slip stitch atau lubang rantai ya disini kita bikin DC nah untuk satu lubang ini kita isi sebanyak 5 DC rantai kita hitung 1 jadi ini ada 2 DC kita ulangi lagi masuk lubang yang sama bikin DC 3 4 5 nah ini udah ada 5 DC rantai kita hitung 1 ya selanjutnya kita skip 3 lubang 1 2 3 kita masuk di lubang keempat kita kunci dengan tusuk SC nah seperti ini kita ulangi kita bikin 3 rantai kita masuk di lubang SC ya kita bikin DC sebanyak 4 rantai kita hitung 1 DC jadi totalnya ada 5 DC selanjutnya kita skip 3 lubang kita masuk di lubang keempat kita kunci dengan 1 SC nah ulangi ya pola ini pola yang sama sampai 1 putaran nah ini udah selesai 1 putaran sisa 3 lubang 1 2 3 kita kunci di lubang ini 1 lubang dengan motif yang pertama kita slip stitch rantai 1 kita putar nah kita slip stitch di lubang ini ya setiap lubang 1 slip stitch totalnya ada 3 slip stitch kita mulai di lubang yang pertama paling bawah 1 2 3 selanjutnya kita masuk di DC yang pertama setelah bikin rantai kita masuk seperti ini nah kita ambil di tengah-tengah kita bikin SC selanjutnya bikin 3 rantai kita masuk di lubang rantai nah disini kita bikin DC sebanyak 4 dalam 1 lubang 1 2 2 3 3 4 rantai kita hitung 1 selanjutnya kita kunci di lubang DC yang pertama ya disini kita kunci masuknya sama seperti tadi kita kunci dengan 1 SC kita ulangi kita ulangi pola yang sama bikin 3 rantai masuk di lubang rantai bikin 4 DC nah sudah ada 4 DC rantai kita hitung 1 kita kunci di DC yang pertama disini caranya masuknya seperti ini kita ambil di tengah-tengah kunci dengan 1 SC seperti ini ya hasilnya ulangi pola yang sama sampai 1 putaran nah ini sudah selesai 1 putaran selanjutnya kita kunci disini ini lubang SC yang pertama yang setelah bikin 3 slip stitch ya ini kita kunci dengan slip stitch juga selanjutnya 1 rantai selanjutnya 1 rantai dan putar kita ulangi pola yang sama seperti di putaran kedua kita slip stitch 3 kali dari lubang yang bawah selanjutnya 2 3 selanjutnya kita bikin SC di DC yang pertama 3 rantai kita bikin DC 4 DC di lubang rantai polanya sama ya seperti di putaran kedua dan lakukan pola ini sampai tinggi yang kita inginkan oke teman-teman ini aku sudah sampai di putaran ke 11 nah disini aku mau ganti warna ini aku mau mix warnanya pakai warna krem nah ini aku sudah bikin 3 slip stitch ya kita bikin SC nya dulu nah kita kait benang di hak band 2 selanjutnya kita ambil benang warna kremnya kita slipkan nah seperti ini aja cara ngeyambungnya kita bikin 3 rantai dan bikin DC di lubang rantai sebanyak 4 seperti ini aja ya cara ngeyambungnya dan lakukan atau ulangi pola yang sama sampai tinggi yang kita inginkan nah ini aku sudah sampai di putaran terakhir kita kunci dengan slip stitch rantai 1 ini total yang aku bikin itu ada 19 kali putaran selanjutnya kita bikin tusuk SC memutar tapi di putaran pertama ini aku mau ada pengurangan biar nanti hasilnya kayak gembung gitu tasnya nah ini kan ada 4 lubang ya ada 4 DC jadi di atasnya ada 4 lubang nah kita mulai di lubang DC yang pertama kita bikin 1 SC kita kasih penanda dulu biar tau nanti pas berhentinya nah di lubang kedua dan ketiga ini kita sambung jadi kita masuk di lubang kedua dulu masuk lubang ketiga di hakpen ada 3 benang kita slip semuanya seperti ini kita isi lubang keempat dengan 1 SC jadi totalnya ada 3 SC ya dalam 1 motif kita ulangi lagi di lubang pertama kita bikin SC lubang kedua dan ketiga kita gabung seperti ini lubang keempat kita isi 1 SC kita ulangi sekali lagi kita bikin 1 SC di lubang pertama lubang kedua dan ketiga kita gabung lubang keempat kita bikin 1 SC nah hasilnya seperti ini ulangi sampai 1 putaran sudah selesai 1 putaran lepas penanda kita slip stitch di lubang SC yang pertama rantai 1 nah di putaran kedua kita bikin SC ini tidak ada pengurangan jadi 1 lubang kita isi 1 SC kita pasang lagi penandanya dan kita isi setiap lubang 1 SC oh iya di putaran kedua ini bikin SC kita sambil pasang ring D untuk pasang ring D disesuaikan dengan lurusannya alas nah jadi aku itu pasang ring D patokannya alas nah ini sudah sampai di ujung yang satunya aku lurusin seperti ini selanjutnya pasang ring D untuk ukuran ring D bebas bisa disesuaikan dengan ukuran tasnya untuk 1 ring D aku isi sebanyak 5 SC sampai jumpa selanjutnya aku lepas penanda dan slip stitch rantai 1 ulangi bikin sc memutar lagi satu lubang diisi satu sc sambil kita double ring d biar kelihatan kuat dan kelihatan rapi maaf aku skip jadi ini kita bikin 4 kali putaran sc kalau teman-teman mau ditambah mungkin putarannya bisa ya nah disini aku juga udah pasang penanda di bagian belakang, belakang tas buat bikin tutupnya ini dikira-kira aja yang penting pas di bagian tengah-tengah ya pertama-tama kita bikin simple selanjutnya kita masuk di lubang penanda kita lepas penandanya kita bikin sc bikin 3 rantai 1 kita masuk di lubang yang sama kita bikin dc sebanyak 3 dalam 1 lubang rantai kita hitung 1 dc ya jadi totalnya ada 4 dc nah ini udah selesai kita skip skip 3 lubang kita masuk di lubang keempat kita kunci dengan 1 sc bikin 3 rantai masuk di lubang yang sama bikin 3 dc skip skip 3 lubang kita masuk di lubang keempat kita bikin sc nah ulangi pola yang sama sampai di lubang penanda nah ini aku udah bikin udah sampai ujung kita skip 3 lubang nah di lubang penanda kita bikin sc selanjutnya bikin 3 rantai kita putar kita masuk di lubang ini kita bikin dc sebanyak 3 selanjutnya selanjutnya kita kunci kita kunci di dc yang pertama seperti ini polanya sama seperti kita bikin prada prada ya selanjutnya kita bikin 3 rantai kita masuk di lubang rantai bikin 3 sc kita kunci di lubang sc yang pertama yang dekat dengan rantai kita ambil tengahnya kita bikin 1 sc kemudian 3 rantai masuk di lubang rantai kita bikin 3 dc nah ulangi pola ini sampai tinggi tutup yang kita inginkan nah ini dia hasilnya aku bikin sebanyak 12 kali putaran step selanjutnya kita mau kasih pinggiran kita kasih pinggiran sc biar kelihatan rapi nah ini dia hasilnya setelah dikasih pinggiran sc gimana kelihatan lebih rapi kan ya ini aku kasih 2 kali putaran ya insyaallah kraftat di rumah bisa lah ya cuman ngasih pinggiran aja kalau gak dikasih pinggiran juga gak apa-apa sesuai selera aja nah disini untuk kancingnya teman-teman bisa pakai kancing slop atau kancing magnet dan ini dia hasilnya disini aku pakai kancing magnet teman-teman yang mau bikin tali ulir sama tali tasnya tali panjang aku udah bikin tutorialnya untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi ya dan ini tuh dalamnya aku innerin jadi ini aku gak bikin sendiri ya jadi aku masukin ke tukang jahit biasanya untuk tas-tas mini sling bag seperti ini tuh aku cuman aku furing terus alasnya aku tambahin busa ati biar kaku tapi berhubung kemarin itu ada customer yang mau di inner jadi ini aku sekalian aku masukin jujur aku lebih suka yang pakai furing biasa sih karena menurut aku lebih muat banyak dan tasnya tuh jadi gak kaku gitu oke ini dia hasil project kita kali ini dukung terus channel ini dengan klik like share komen dan subscribe terima kasih dan semoga videonya bermanfaat semoga crafter dirumah bisa mengikuti step by stepnya jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman kreatif kamu assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati